Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Pada video kali ini, Armin bakal bahas Dark Zagi Seperti biasa, kalau kita bahas vilain, kita bahas dulu origin atau asal-usulnya Fobbnya kalau ada dan terakhir kisahnya Jadi simak baik-baik video ini Dark Zagi adalah Dark Ultra yang muncul di Ultraman Nexus di episode akhir Dia adalah final boss yang selama ini bersembunyi dibalik kekacauan yang ada di semesta Ultraman Nexus Dirinya menjadi sosok paling menakutkan Ultraman Nexus dibuat tidak berdaya ketika menghadapinya So langsung aja kita bahas siapa Dark Zagi sebenarnya dan seperti apa kisahnya Dark Zagi adalah vilain dalam Ultra N Project Namanya terinspirasi dari kata piramida yang ada di Giza Suku katanya hanya dibalik dari Giza menjadi Zagi Dark Ultra 1 ini memiliki banyak julukan seperti Dark Side Noah Karena Zagi sendiri merupakan kloningan dari Ultraman Noah Dia diciptakan oleh bangsa alien visitor berdasarkan sang dewa Ultraman Zagi diciptakan karena saat itu Ultraman Noah sedang berhibernasi Tujuan Zagi diciptakan adalah untuk melindungi bangsa tersebut Zagi awalnya diberi nama Ultinoid Zagi Karena pemberontak alien visitor mencoba menghentikannya dengan meledakkan planet mereka Berharap Zagi juga ikut mati Tapi ternyata gagal Zagi juga punya julukan Dark God of Destruction Karena dia dianggap sebagai dewa jahat yang menghancurkan apapun Di bumi dia dipanggil Aknon Henn sebagai kode militer Karena menciptakan Dark Virgi dan identitasnya belum terungkap di masa itu Dark Zagi juga diketahui memiliki kecerdasan luar biasa Dia mampu mengatur segala kekacauan yang ada di serial Nexus dengan sangat rapi Sampai akhirnya dia berhasil mencapai tujuannya Dark Zagi yang diciptakan alien visitor memberontak karena sadar akan kekuatannya Nama Dark Zagi ia dapatkan karena menggabungkan kekuatannya dengan Space Beast Alien visitor mencoba membunuhnya dengan meledakkan planet mereka Tapi cara tersebut gagal Ledakan tersebut menyebabkan tertakan dimensi Alien visitor yang kehilangan planetnya kemudian kabur ke bumi dan mendarat di Amerika Singkatnya Zagi terlempar ke Showa Universe M78 Land of Light Zagi membawa banyak monster untuk mengacaukan planet Ultraman tersebut Dalam pertarungannya dengan para Ultraman Zagi akhirnya menyandra Zofie Tidak ada satupun Ultraman yang bisa mengalahkan Dark Zagi Beruntung Ultraman Noah terbangun dari hibernasinya dan langsung mencari Dark Zagi Ultraman Noah menggunakan Aegisnya untuk melakukan perjalanan antar multiverse Ultraman Noah melawan Dark Zagi dengan sengit di M78 Sampai akhirnya mereka berdua beradu serangan Keduanya imbang dari segi teknik maupun kekuatan lainnya Akhirnya Noah membawa Zagi ke dalam retakan dimensi Dan menggunakan teknik Noah The Final untuk menutup retakan tersebut Setelah itu dia mencoba menyegel Dark Zagi dengan mengorbankan energinya Ultraman Noah downgrade ke bentuk paling lemah Sedangkan Dark Zagi kehilangan bentuk fisiknya Mengetahui partikel spesies pergi ke bumi Dark Zagi pun mengejarnya dalam bentuk spirit Dikuti oleh Ultraman Noah Di bumi, alien visitor sudah sampai lebih dulu dan bekerja sama dengan manusia Visitor memperingatkan bumi tentang kedatangan Dark Zagi Saat Zagi sampai di bumi dalam bentuk spirit Dia memasuki seorang ilmuwan bernama Hajime Yamaoka Dan mengendalikan tubuh manusia tersebut secara penuh Dark Zagi yang sekarang ada di tubuh manusia Membunuh semua ilmuwan yang ada di sana Di depan seorang anak kecil yaitu Seijo Nagi Yang ternyata orang tuanya juga ikut dibunuh Hal ini dilakukan Dark Zagi agar suatu saat Nagi menjadi dunamis Dan dia bisa menyerap kekuatannya Setelah penyerangan spesies pertama Dewan Ingatan orang-orang dihapus agar tidak ada yang trauma akan kejadian tersebut Hajime lalu mengubah identitasnya menjadi Ishibori Dan bergabung dengan Night Raider di TLT Sebuah tim elit yang melawan spesies Zagi berating sangat handal Tidak ada satupun yang mencurigainya Zagi lalu memainkan peran agar Nagi bisa menjadi dunamis Tapi dengan hati yang gelap Dia menciptakan Dark Mephisto yang akhirnya memilih Mizorogi Pria yang dicintai oleh Nagi Saat Ultraman Nexus muncul Zagi kembali memainkan rencananya Dia menciptakan Dark Paus yang seolah-olah dikendalikan oleh Mizorogi Mizorogi membunuh Riko yang kemudian menjadi Love Interest Komon Membuat akhir yang tragis untuk Komon Yang tujuannya sama seperti yang dia lakukan kepada Nagi Meskipun Dark Paus dan Dark Mephisto kalah Tapi hal ini menjadikan Ultraman Noa semakin kuat Zagi lalu memunculkan Dark Mephisto Zui Tapi ciptaannya tersebut kalah karena ternyata Mizorogi masih bisa berubah Setelah kekalahan para Dark Ultranya Dark Zagi memunculkan berbagai Space Beast untuk bisa mengalahkan Ultraman Nexus Space Beast terkuat ia ciptakan yaitu Ismail Gabungan Space Beast yang sudah dikalahkan Nexus Dunamis Noah kembali berganti dari Ren menjadi Nagi Sesuai dengan rencana dari Dark Zagi dulu Ishibori kemudian menunjukkan identitasnya sebagai Dark Zagi Dan mengungkapkan semua rencananya di depan Saijo Nagi Nagi yang marah orang tuanya dibunuh oleh Dark Zagi Kemudian berubah menjadi Ultraman Nexus Tapi dengan kebencian di hatinya Lalu dengan mudah dikalahkan oleh Dark Zagi Dark Zagi lalu menyerap kekuatan Ultraman Nexus dan mencuri Lete Lalu menggabungkannya Dan sekarang Dark Zagi mendapatkan tubuhnya kembali Dia mengamuk di Shinjuku dan memunculkan Space Beast di seluruh dunia termasuk Indonesia Dunamis Noah kembali berpindah yaitu ke Komon Ultraman Nexus kembali downgrade karena sebelumnya energinya diserap oleh Dark Zagi Pertarungan hidup dan mati kemudian terjadi Komon terlihat kesulitan melawan Dark Zagi Komon lalu mengingat pendahulunya Dan mendapatkan form Junis Red dan Junis Blue kembali Tapi kekuatan ini masih tidak cukup untuk mengalahkan Dark Zagi yang terlalu kuat Orang-orang yang ingatannya tentang monster dan Ultraman dihapus Ternyata kembali mengingat Ultraman Noah Dengan semua harapan dari orang-orang Ultraman Nexus berevolusi ke bentuk Ultraman Noah Dark Zagi yang hanya menyerap kekuatan Nexus Kini berbalik dihajar oleh Ultraman Noah Menggunakan berbagai jurus seperti Noah Inferno Dan hidupnya berakhir setelah terkena serangan Lightning Noah Tubuh Dark Zagi pun hancur menjadi debu Nah itu dia kisah dari Dark Zagi Selain kisah utamanya di Ultra N Project Dark Zagi sempat muncul di Ultraman Ginga Tapi dia sangat mudah dikalahkan karena Dark Zagi yang ini berbeda Zagi juga sempat muncul di novel Ultraman F sebagai alternatif Di manga Darkness of Hell dia juga muncul Yang tentunya berbeda lagi nih dengan yang asli Nah Dark Zagi walaupun udah mati tetap bawa sial Ternyata dia ini menciptakan Dark Lucifer Yang bahkan jauh lebih kuat darinya Pertarungan Ultraman Noah dan Dark Lucifer ada di novel Ultraman Nexus Second Coming Dream Yang kisahnya udah pernah admin bahas Jadi kalau mau nonton cek aja di playlist Ultra N Project Oke segini aja yang bisa Amin sampaikan Kalau ada yang keliru Kalian boleh banget untuk koreksi Dan kalian kalau mau request pembahasan juga boleh Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum Comment dan share juga video ini Follow Instagram AminPrayogarisKi65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax